Ya selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Famous to Famous. Seperti biasanya kami akan menghadirkan seorang famous person dari Indonesia. Dan yang satu ini belum lama disebut-sebut oleh banyak orang. Pemirsa Ananda Mikola. Selamat malam Nanda. Apa kabar Nan? Baik, baik. Nan, baru-baru ini kan semua orang ngomongin Nanda deh kayaknya. Sempat kan berasa bahwa hampir semua perempuan jerit-jerit kalau lihat Nanda lewat. Nanda-Nanda gitu kan ya, berasa gak sih Nan? Pas disentul. Pas disentul. Pas semua orang macet bareng-bareng, terus setiap Nanda lewat waktu naik mobil aja. Walaupun gak kedengeran dan gak kelihatan ya Nan ya. Itu yang pingsan banyak ya Nan. Tapi berasa gak sih? Pingsan sama kepanasan. Gak kepanasan padahal. Berasa Nan? Berasa, berasa banget. Dan terima kasih buat penonton yang udah datang ngesentul dengan keadaan macet dan panas. Untuk mendukung saya dan Ewan Tim Indonesia. Dan itu sesuatu yang saya rasa mungkin selama Indonesia merdeka gak pernah mungkin bahwa kita membuat suatu kejuaraan dunia motorsport yang disaksikan begitu banyak penonton. Sampai kemudian seorang presiden naik ojek, naik motor maksudnya. Terima kasih juga buat Bapak Presiden. Oke lah tapi kita bisa lihat ya antusiasnya semua warga masyarakat ya, semua masyarakat Indonesia. Tapi yang kita pengen tahu menurut Nanda sendiri hasil kemarin ya, Ewan GP kemarin tuh buat Nanda sendiri cukup puaskah? Atau barangkala ya kurang-kurang puas, barangkala ya malah kecewa. Yang mana Nanda? Mungkin kalau dari hasil memang mungkin penonton Indonesia mengharapkan Indonesia bisa sebagai pemenang. Tapi ingat bahwa ini adalah balap mobil ini apalagi Ewan kita juga butuh faktor luck. Dan terus terang kalau saya pribadi saya puas karena selama saya balapan di Ewan ini adalah balapan terbaik. Yang saya persembahkan buat tim bukan dari hasil dari resultnya, tapi karena every single lap setelah saya kecelakaan, setelah saya tabrakan di lap pertama. Dan saya selalu komunikasi sama mekanik di pit bahwa mobil kita ini keadaannya udah parah banget dan mungkin saya gak bisa menyelesaikan lomba. Tapi tim selalu memberi spirit melalui engineer saya, orang Inggris yang bilang Bapak Nanda kamu bisa untuk sampai finish dan akhirnya kita bisa bikin record untuk fases lab.